Khotbah saya hari ini saya ingin dedikasikan untuk orang-orang yang hidup di dalam kepahitan saudara Saya dedikasikan untuk saudara yang mungkin hidup sudah sekian lama Di dalam keadaan yang mungkin saudara tidak harapkan Yang hidup sudah sekian lama dimana sebenarnya saudara tidak suka dengan keadaan Saudara harusnya tidak seperti ini Tuhan Harusnya tempat yang saya pijak bukan di sini Tuhan Keadaan yang seharusnya saya harapkan bukan yang ini Tuhan Hari ini saya akan berkotbah tentang seseorang yang bernama Musa Tapi saya tidak akan mengambil bagian yang terkenal saudara Saya tidak akan mengambil bagian dimana Musa sedang memimpin bangsa Israel Saya tidak akan mengambil bagian dimana Tuhan membuat mukjizat di dalam hidup Musa seperti laut merah Atau menurunkan roti mana bagi bangsa Israel Tapi saya ingin mengambil bagian yang menurut saya terpenting dalam hidup Musa Diceritakan di awal saudara bahwa Musa sebenarnya adalah orang Israel Tapi Firaun yang menjabat saat itu ingin membunuh semua bayi laki-laki Kalau saudara ingat ceritanya But somehow Musa terlepas dari pembantaian itu Tuhan menyelamatkan Musa ketika dia masih bayi Dan dia diangkat oleh seorang anak perempuan dari Firaun Dan Musa belajar banyak mengenai budaya di Mesir Tetapi ibu kandung dari Musa juga mempunyai influence, pengaruh atas hidup Musa Musa tahu meskipun dia dihadapkan dengan kultur budaya Mesir Dia tahu, Musa tahu bahwa dirinya adalah seorang Israel Dan kita baca ayat di keluaran 2 Ayat 11 sampai 14 Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa Ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani Seorang dari saudara-saudaranya itu Ia menoleh kesana kesini dan ketika dilihatnya tidak ada orang Dibunuhnya orang Mesir itu Dan disemunyikannya mayatnya dalam basir Ketika keesokan harinya ia keluar lagi Didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi Ia bertanya kepada yang bersalah itu Mengapa engkau pukul temanmu Tapi jawabnya Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin Dan hakim atas kami Apakah engkau bermaksud membunuh aku Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu Musa menjadi takut Sebab pikirnya Tentulah perkara itu telah ketahuan Jadi di awal kehidupan Musa Dia saat ini berumur 40 tahun Hidupnya mempunyai kehidupan yang baik Kalau dia diangkat anak oleh anak perempuan Firaun Dia mungkin tinggal di istana Dia mungkin dilayani oleh banyak orang Dia mempunyai mungkin bodyguard sendiri Punya harta yang baik Punya status sosial yang baik Tapi hari itu Dia sedang keluar Dia melihat Kerja paksa Saudara-saudaranya Orang-orang Israel Musa tahu bahwa dia adalah orang Israel Dan ketika Dia melihat ada seorang Mesir Berusaha untuk memukul orang Israel Menganiaya orang Israel Musa membunuh orang Mesir itu Demi menyelamatkan orang Israel Musa melakukan dosa Meskipun dengan alasan Membela orang Israel Besokannya Dia melihat lagi orang Israel sedang berkelahi Tapi apa yang didapat Musa Apakah rasa terima kasih No Dia mendapatkan penolakan Meskipun Musa telah menyelamatkan orang Israel Orang Israel itu berkata Siapa kamu Kamu ini bukan pemimpin kami Kamu ini bukan Hakim kami At that point At that point Saudara Musa menjadi seorang pembunuh At that point Saudara Musa menjadi seorang yang Tertolak Saudara Musa seorang pembunuh Musa seorang yang tertolak Padahal dia mempunyai hati yang baik Untuk menyelamatkan orang Israel Musa menjadi seorang pembunuh Setelah 40 tahun dia hidup dengan enak Dia mempunyai label Dia seorang pembunuh Dia mempunyai label Dia seorang yang tertolak oleh bangsa yang sendiri Tidak berarti sampai disitu Di ayat selanjutnya Di ayat 15 Saudara Ketika Fir'aun Mendengar tentang perkara itu Dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa Tapi Musa Melarikan diri Dari hadapan Fir'aun Dan tiba di tanah Midian Lalu ia duduk-duduk di tepi Sebuah sumur Tidak berhenti menjadi seorang pembunuh Tidak berhenti menjadi seorang yang tertolak Saudara Musa yang saat itu mempunyai maksud yang baik Malah saat itu dia harus melarikan diri Dia meninggalkan kenyamanannya Sebagai seorang anak angkat Fir'aun Dia meninggalkan saudara-saudaranya orang Israel juga Dia menjadi seorang buronan Musa adalah seorang buronan Musa adalah seorang buronan Dan Musa melarikan diri ke tanah Midian Di tanah Midian Musa pun menikah Di ayat berikutnya Keluaran 2 ayat 22 Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki Maka Musa menamainya Gersop Sebab katanya Aku telah menjadi seorang pendatang Atau stranger Seorang yang asing Di negeri yang asing Musa adalah seorang yang asing Yang tinggal Di negeri yang baginya asing Dia tidak lagi mempunyai sebuah home Tanah kelahiran Yang tidak lagi pijak Tapi dia tinggal Di tanah yang asing Menjadi orang asing Ada label yang baru Yang ada di dalam diri Musa Ada keadaan yang dia tidak harapkan Dari seseorang yang kehidupannya Mau di tempat yang nyaman Menjadi seseorang Yang asing Yang tidak punya tanah Kelahirannya lagi Lalu di keluaran 3 ayat 1 Ada pun Musa Ia biasa Menggembalakan Kambing domba Yitro Di keluaran 3 ayat 1 Mertuanya Imam di Midian Sekali ketika ia menggiring Kambing domba itu Keseberang padang gurun Sampailah ia ke gunung ala Yakni gunung horeb Dan ini label yang terakhir Status dia sebagai Anak angkat putri viraun Sekarang menjadi Pengembala Kambing domba Status pengembala Pada zaman itu Adalah status sosial Yang rendah Musa adalah seorang Gembala domba Tempat Atau status sosial Dimana Musa seharusnya sudah Tinggi Saudara Saat itu dia Berjalan Dan status sosialnya Berubah Menjadi status sosial Yang rendah Seorang pengembala Gak Domba dan kami Jadi ada 5 label Ada 5 keadaan Ada 5 tempat Saudara Yang tercap Dalam diri Musa Musa seorang pembunuh Musa seorang Yang ditolak Musa seorang Buronan Musa seorang Yang asing Di tanah yang asing Dan Musa Seorang Gembala domba Umur Musa Pada saat Ayat sebelumnya Dikeluaran 3 ayat 1 Sudah 80 tahun Yang artinya Sudah 40 tahun Di dalam hati Musa Dia merasakan Ada Ini bukan tanah aku 40 tahun Dalam hidup Musa Status sosial Sudah bukan lagi tinggi lagi 40 tahun Dia hidup Sebagai seorang Buronan 40 tahun Dia hidup Sebagai Seorang Pembunuh Orang-orang Melabelidias Kamu pembunuh Kamu Orang yang ditolak Kamu adalah Buronan Kamu Orang yang asing Kamu cuman Seorang gembala Yang Kamu gak punya Status sosial Yang baik Dan umur Musa Pada saat itu Saudara Sudah 80 tahun Seakan-akan Selama 80 tahun Seumur hidupnya Saudara Tuhan gak ada Musa gak melihat Pada saat itu Dimana Tuhan 80 tahun Seakan-akan Tuhan Terdiam 80 tahun Seakan-akan Tuhan Cuek Dengan hidup Musa 80 tahun Seakan-akan Tuhan gak bisa Memberikan keadilan Dalam hidup Musa Dimana Tuhan Hatiku udah baik Aku mau menyelamatkan Orang Israel Tapi hari ini Apa yang aku dapat Ketidakadilan Aku terusir Aku dilabel Pembunuh Pernahkah Saudara Mengalami hal-hal Yang tidak adil Seperti ini Mungkin Anda Dilebeli Oleh orang-orang Yang di sekeliling Saudara Sebagai orang Yang gagal Saudara hidup Dalam keadaan Yang tidak Saudara harapkan Mungkin Anda Dilebeli Oleh orang-orang Yang di sekeliling Saudara Sebagai orang Yang berdosa Kamu berdosa Kamu sudah Berbuat zina Dan saudara Dijauhi Kamu dijauhi Bahkan oleh Orang-orang gereja Oh kamu cerai Kamu gak layak Ada di gereja ini Mungkin saudara Mungkin saudara Sudah berusaha Berbuat baik Untuk orang-orang Tapi somehow Niat baik Saudara Niat baikmu Tidak tersampaikan Dan bahkan Orang menolak Saudara Orang menolak Kamu Orang gak melihat Hatimu Orang gak bisa Melihat hatimu Dan mereka Menolak Engkau Dan saudara hidup Mempunyai label Saya adalah orang Yang tertolak Saya adalah pemimpin Mungkin yang tertolak Mungkin saudara Bukan buronan Saudara Tapi banyak orang Membuat diri Saudara kabur Dari kenyataan Saudara Saudara kabur Mungkin kamu hari ini Kamu lari Dari kenyataan Karena banyak orang Yang mendengar Yang berusaha Untuk menghakimi Saudara Banyak orang Membuat pressure Dalam hidup Saudara Saudara lari Dari kenyataan Mungkin saudara lari Hari ini dari rumah Mungkin kamu hari ini Lari dari orang tua Kamu Saudara pergi Dari tempat Yang seharusnya Saudara berada Saudara mungkin hari ini Pergi dari tempat Dimana Saudara melakukan Pelayanan Tapi karena Saudara tersakiti Mungkin saudara hari ini Lari dari gereja Mungkin saudara hari ini Lari dari komunitas Saudara Mungkin saudara lari Dari panggilan Saudara Karena saudara Hidup dalam kepahitan Saudara hidup Di tempat Saudara Seharusnya Tidak berada Anda mungkin Sebagai orang gereja Dijauhi Karena saudara Melakukan kesalahan Baik yang fatal Atau yang kecil Tapi ada satu momen Saudara Ada satu momen Musa Hanya membutuhkan This one Specific Moment Ada satu momen Dimana Momen ini membuat Musa Hidupnya berubah total Momen ini Saudara Bukan Dimana Musa Membelah Laut Merah No No Momen ini Bukan Momen dimana Musa Mempunyai ratusan ribu Pengikut Momen ini Bukan dimana Musa Membelah Mengetuk batu Dan keluar air Bukan itu Yang dibutuhkan Musa Saudara Saudara Gak perlu hebat Saudara Gak perlu Membelah Laut Merah Tapi ada satu momen Yang hari ini Saya berharap Saudara Belajarlah Dan mengalami Dalam hidup Saudara Saudara Mengalami Secara Pribadi Dalam hidup Saudara Di keluaran Tiga Ayat Dua Sampai Lima Lalu Malekat Tuhan Menampakkan diri Kepadanya Di dalam Nyala api Yang keluar Dari Semak Duri Lalu Ia melihat Dan tampaklah Semak Duri itu Menyalam Tetapi Tidak dimakan Api Musa berkata Baiklah Aku menyimpang Kesana Untuk memeriksa Penglihatan Yang hebat itu Mengapa Tidak terbakar Semak Duri itu Ketika Dilihat Tuhan Bahwa Musa Menyimpang Untuk memeriksanya Berserulah Allah Dari tengah-tengah Semak Duri itu Kepadanya Musa Musa Dan ia Menjawab Ya Allah Lalu ia berfirman Janganlah Datang Dekat-dekat Tanggalkanlah Kasutmu Dari kakimu Sebab tempat Dimana Engkau berdiri Adalah Tanah Yang Kudus Ada beberapa Hal Yang kita bisa Lihat disini Saudara Ada sebuah Semak-semak Yang tampak Terbakar Tapi daun-daun Dan akarnya Tidak habis Terbakar Lalu Maka Musa Datang Untuk menyelidikinya Semak Yang terbakar Ini Sebuah Penomena Kata Aslinya Adalah Marvelous Sesuatu Yang sangat Luar biasa Kurang lebih Mungkin Seperti Mukjizat Yang dibuat Tuhan Kalau dianalogikan Dengan hidupan Nyata kita Tapi Semak Yang terbakar Bukan esensi Yang mengubahkan Hidup Musa Cuman Sebuah Penarik Perhatian Tuhan memberikan Sebuah Semak terbakar Supaya Musa Datang Kepada Tuhan Sama seperti Hidup kita Tuhan terkadang Mengirimkan Sesuatu Yang luar biasa Entah itu Berkat Yang gak biasa Entah itu Mukjizat Yang gak biasa Itu hanya Sebagai Penarik Perhatian Saudara Itu bukan Esensinya Jadi ketika Hari ini Saudara Mengalami Mukjizat Itu baru Luar Ada Hal-hal Yang lebih Yang Tuhan Ingin berikan Kepadamu Lalu Tuhan Berkata Musa Ketika Tuhan Memanggil Nama orang Sampai Dua kali Berarti Ada sesuatu Yang sangat Penting Yang ingin Dia sampaikan Hanya ada Tujuh orang Di dalam Alkitab Yang Tuhan Panggil namanya Dua kali Ada Abraham Musa Samuel Yaakub Marta Petrus Dan Paulus Do you know Dari tujuh orang Yang dipanggil namanya Berulang Sampai dua kali Enam orang Mendapatkan Panggilan Enam orang Mendapatkan Panggilan Abraham Abraham Mendapatkan Janji Dan Panggilan Kau akan menjadi Bapak segala bangsa Musa Mendapatkan Panggilan Untuk memimpin Bangsa Israel Keluar Dari Mesir Samuel Mendapatkan Panggilan Dan menjadi Penasehat Bangsa Hidupnya Berubah Yaakub Berubah Namanya Menjadi Israel Petrus Dipakai Tuhan Untuk Menginjili Orang Yahudi Paulus Tuhan Ubahkan Paulus Untuk Menginjili Orang-orang Di luar Yahudi Ketika Tuhan Panggil Mereka Hidup Mereka Berubah Ketika Tuhan Panggil Kamu Hey Kamu Ferry Ferry Kamera Meremen Kita Ferry 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 Tuhan Bisa Ubahkan Kamu Jadi sesuatu Yang mungkin Hari ini Kamu gak Dipikirkan Lalu Tuhan Berkata Perhatikan Kata Tanggalkanlah Kasutmu Dari Kakimu Sebab Tempat Dimana Engkau Berdiri Ada Tanah Yang Kudus Menenggalkan Kasut Melepas Kasut Sendal Atau Sepatu Dalam Kebudayaan Zaman Dahulu Bahkan Kebudayaan Sampai Hari ini Mempunyai Tanda Bahwa Kita Bisa Masuk Ke rumah Orang Kalau Ferry Ke rumah Saya Dia harus Menanggalkan Sendalnya Yang Tandanya Silahkan Masuk Ferry Kamu Boleh Masuk Yang Artinya Apa Saudara Sama Yang Seperti Musa Alami Tuhan Menyuruh Musa Melepas Kasutnya Karena Tuhan Mengizinkan Musa Masuk Kedalam Rumah Tuhan Masuk Kedalam Tanah Tuhan Rumah Tuhan Gunung Horeb Pada saat itu Adalah Sebuah Tanah Tuhan Tuhan Berkata Kepada Musa Seakan-akan Musa Kamu Aku Ijinkan Masuk Di Tanahku Yang Kudus Ingat Label Musa Tadi Musa Tidak Berada Di Tanahnya Musa Tidak Tidak Mempunyai Rumah Musa Ditolak Di Tanah Dia Lahir Tapi Tuhan Berkata Musa Kamu Mungkin Tertolak Di Tanah Tapi Aku Ijinkan Kamu Masuk Tanahku Tanggalkanlah Kasutmu Tanggalkanlah Kasutmu Karena Engkau Sudah Berada Di Rumahku Dan Di Tanah Yang Kudus Kata Tanah Yang Kudus Hanya Tercatat Dua Kali Di Dalam Alkitab Satu dikeluaran Dan Satu lagi Di Kisah Para Rasul Pada Saat Stefanus Ngomong Tentak Musa Lagi Hanya Dua Kali Tanah Yang Kudus Yang Artinya Musa Dijinkan Tuhan Untuk Masuk Ketempat Yang Spesial Musa Dijinkan Tuhan Untuk Masuk Ketanah Tuhan Tanggalkanlah Kasutmu Masuklah Mungkin Musa Terbuang Mungkin Musa Menjadi Orang Asing Di Tanah Asing Tapi Tuhan Menganggap Musa Kamu Bukan Orang Asing Musa Kamu Aku Terima Kamu Di Tanah Aku Sama Seperti Saudara Mungkin Kamu Terbuang Saat Ini Mungkin Orang Menolak Kamu Di Tanah Kamu Lahir Mungkin Engkau Saat Lari Dari Tempat Dan Berada Di Tempat Yang Asing Tapi Tuhan Mau Kamu Tuhan Ijinkan Kamu Masuk Kedalam Rumahnya Kedalam Tanahnya Ketika Engkau Saat Ini Merasa Asing Ketika Engkau Saat Ini Engkau Merasa Terbuang Ingat Hal Ini Kamu Bukan Orang Asing Tuhan Kamu Bukan Orang Asing Kamu Boleh Masuk Rumah Tuhan Kamu Bukan Bukan Orang Yang Anaknya Kau Bukan Orang Buangan Bagi Tuhan Lalu Kok Ada Kata Janganlah Datang Dekat Dekat Di Ayat Yang Tadi Boleh Tampilkan Janganlah Datang Dekat Dekat Loh Katanya Boleh Masuk Janganlah Datang Dekat Dekat Saya Tidak Mengerti Saudara Saya Tidak Mengerti Mengapa Tuhan Berkata Jangan Dekat Dekat Jangan Datang Dekat Dekat Musa Saat ini Berada Di Tanah Yang Kudus Tapi At The Same Time Tuhan Berkata Jangan Dekat Dekat Mungkin Ada Yang Berkata Bahwa Barang Siapa Melihat Muka Tuhan Maka Mereka Akan Mati Mungkin Disebabkan Hal Itu Tapi Tapi Saudara Di Koran 32 Boleh Tampilkan Ayatnya Keesokan Harinya Berkapala Musa Kepada Bangsa Itu Kamu Ini Telah Berbuat Dosa Besar Kenapa Menghadap Tuhan Mungkin Aku Akan Menghadapkan Pendamaian Karena Rosamu Itu Musa Pada Saat Itu Adalah Satu Satunya Orang Yang Bisa Datang Dekat Dengan Tuhan Dan Kita Bisa Mengenal Musa Sebagai Orang Yang Berhadapan Langsung Face To Face Dengan Tuhan Musa Bukan Orang Asing Bagi Tuhan Label Musa Dari Seorang Yang Asing Di Tanah Yang Asing Menjadi Seorang Yang Berada Di Tanah Tuhan Label Di Tanah Yang Asing Orang Asing Di Tanah Yang Asing Seakan Tuhan Ingin Hancurkan Label Itu Karena Kamu Diterima Di Tanah Kamu Bukan Orang Asing Kamu Anak Kuh Di Keluaran Tiga Sampai Lapan Kita Lanjut Sudah Lalu Ia Berfirman Akulah Allah Ayahmu Allah Abraham Allah Ishak Dan Allah Yaakub Lalu Musa Menutupi Mukanya Sebab Ia Takut Memandang Allah Dan Tuhan Berfirman Aku Telah Memperhatikan Dengan Sungguh Kesengsarat Umatku Di Tanah Mesir Dan Aku Telah Mendengar Seruan Mereka Yang Disebabkan Oleh Pengerah Pengerah Mereka Ya Aku Mengetahui Penderitaan Mereka Garis Sebab Itu Aku Telah Turun Garis bawah Kata Telah Yang Artinya Sudah Terjadi Sebab Itu Aku Telah Turun Untuk Melepaskan Mereka Dari Tangan Orang Mesir Dan Menuntun Mereka Keluar Dari Negeri Itu Kesuatu Negeri Yang Baik Dan Luas Suatu Negeri Yang Berlimpah Susu Dan Madunya Ketempat Orang Kanaan Orang Hed Orang Amori Orang Feris Orang Hewi Dan Orang Yebus Sekarang Seruan Orang Israel Telah Sampai Kepadaku Juga Telah Kulihat Betapa Kerasnya Orang Mesir Menindas Mereka Perhatikan Sebab Aku Telah Turun Tapi Pada Kenyataannya Orang Israel Pada Saat Itu Tidak Melihat Pekerjaan Tuhan Loh Katanya Ini Telah Turun Berarti Sudah Sesuatu Terjadi Tapi Orang Israel Tidak Melihat Orang Israel Seakan Akan Melihat Tuhan Cuman Diam Dan Tidak Mengingat Janjinya Mungkin Saat Itu Musa Juga Bingung Dia Sudah Mendengar Tentang Tuhan Lewat Orang Tuanya Bahwa Tuhan Berjanji Akan Membawa Bangsa Israel Ketanah Perjanjian Tapi Mengapa Bangsa Israel Malah Jadi Budak Tuhan Mengapa Bangsa Israel Malah Menderita Mengapa Mereka Ada Di Bangsa Mesir Selama 430 Tahun Mengapa Mereka Menjadi Budak Di Mesir Selama 150 Tahun Katanya Engkau Telah Bertindak Sesuatu Tuhan Sama Seperti Kita Saudara Kita Sering Mendengar Bahwa Tuhan Baik Tapi Mengapa Hari Ini Kita Menderita Mengapa Lama Tuhan Proses Ini Perhatikan Baik Baik Saya Ingin Menjelaskan Kenapa Bangsa Israel Tuhan Ijinkan Ada Di Mesir Dimulai Dari Yusuf Datang Ke Jadiat 47 Ayat 4 Sampai 5 Lalu Kata Mereka Kepada Firaun Kami Datang Untuk Tinggal Di Negeri Ini Sebagai Orang Asing Sebab Tidak Ada Lagi Padang Rumput Untuk Kumpulan Ternak Hamba Hambamu Ini Karena Hebat Kelaparan Itu Di Tanah Kanaan Maka Sekarang Izinkanlah Hamba Hambamu Ini Menetap Di Tanah Goshen Lalu 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 Berkat Firaun Kepada Yusuf Ayah Dan Saudara Saudaramu Telah Datang Kepadamu Ini Pertama Kalinya Saudara Orang Israel Ada Tanah Mesir Kenapa Karena Tuhan Menempatkan Orang Israel Di Mesir Karena Saat itu Sedang Terjadi Kelaparan Yang Hebat Di Seluruh Dunia Dan Hanya Mesir Yang Mempunyai Makanan Dan Kebetulan Dan Bukan Kebetulan Yusuf Tuhan Pilih Menjadi Orang Nomor Dua Di Mesir Kalau Mereka Tidak Di Mesir Maka Mereka Kemungkinan Besar Mereka Mati Kelaparan Kejadian 46 Ayat 27 Anak Anak Yusuf Yang Lahir Baginya Di Mesir Ada Dua Orang Jadi Keluarga Yaakub Yang Tiba Di Mesir Seluruhnya Berjumlah 70 Jiwa Di Mesir Hanya Ada 70 Jiwa Pertama Kali Tapi Di Keluaran 20 Saya Tidak Ambilkan Ayatnya Di Sini Ada 600 Ribu Orang Israel Di Tanah Mesir Kalau Tuhan Tidak Menempatkan Israel Di Tanah Mesir Mereka Akan Mengalami Kelaparan Kalau Tuhan Tidak Menempatkan Orang Israel Di Mesir Mereka Tidak Berkembang Biak Dari 70 Orang Menjadi 600 Ribu Orang Untuk Apa 600 Ribu Orang Untuk Memerangi Bangsa-bangsa Yang ada Di Tanah Perjanjian Tuhan Butuh Multiplikasi Bangsa 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 Menjadi 600 Ribu Supaya Apa Supaya Mereka Memerangi Orang Kanaan Boleh Tampilkan Ayat Sebelumnya Mereka Memerangi Orang Kanaan Orang Heth Orang Amori Orang Feris Orang Hewi Orang Yebus 600 Ribu Orang Itu Dibutuhkan Untuk Merebut Tanah Perjanjian 600 Ribu Orang Untuk Mereka Bisa Memenangkan Banyak Perang Saudara Kalau Tuhan Tidak Tempatkan Israel Di Tanah Mesir Saudara Mereka Tidak Bisa Masuk Ke Tanah Perjanjian Karena Mesir Tuhan Pakai Demi Kebaikan Orang Israel Lalu Fast forward Ke keluaran 12 E35 Sampai 36 Orang Israel Melakukan Juga Seperti Kata Musa Mereka Meminta Dari Orang Mesir Barang Barang Emas Dan Perak Serta Kain Kain Dan Tuhan Membuat Orang Mesir Bermurah Hati Terhadap Bangsa Itu Sehingga Memenuhi Permintaan Mereka Demikianlah Mereka Merampasi Orang Mesir Itu Seakan Akan Tuhan Ngomong Kamu Diperbudak Aku Balas Perbudakan Yang Orang Mesir Lakukan Ke Orang Israel Orang Mesir Harus Bayar Mahal Tuhan Tuhan Tidak Tinggal Diam Tuhan Tidak Pernah Berhutang Tuhan Membuat Orang Mesir Bermurah Hati Untuk Orang Israel Mereka 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 Memberikan Banyak Sekali Emas Dan Perak Untuk Orang Israel Tuhan Memberikan Keadilan Bagi Orang Israel Perhatikan Petal Ini Kesannya Tuhan Cuek Kesannya Tuhan Diam Tapi Tidak Seperti Itu Yang Terjadi Tuhan Sudah Memulai Dengan Yang Baik Membawa Bangsa Israel Di Mesir Tuhan Menepati Janjinya Bahkan Sampai Mereka Masuk Ke Tanah Perjanjian Tapi Bangsa Israel Butuh Di Mesir Saudara Bangsa Israel Butuh Makanan Bangsa Israel Butuh Tempat Untuk Berkembang Biak Menjadi 600 Ribu Orang Bangsa Israel Butuh Emas Dan Perak Saudara Kalau Tidak Ada Mesir Mereka Tidak Dapat Itu Semua Tapi Kok Di Perbudak Tuhan Tuhan Bangsa Israel Di Perbudak Tapi Tuhan Berikan Emas Dan Perak Kau Berkata Aku Hidup Dalam Ketidak Adilan Tuhan Lihat Itu Tuhan Lihat Itu Dan Tuhan Akan Berikan Kepadamu Hal Hal Yang Kau Rasa Tuhan Berhutang Tuhan Akan Berikan Itu Kepadamu Sama Seperti Hidup Musa Saudara Hal Pertama Yang Tuhan Lakukan Dalam Hidup Apa Hal Pertama Yang Tuhan Lakukan Hidup Musa Ketika Dia Masih Baik Musa Tuhan Selamatkan Musa Mungkin Dia Tidak Sadar Diselamatkan Musa Dari Tangan Firaun Yang Membunuhnya Tuhan Menyelamatkan Musa Lewat Putri Firaun Mana Tuhan Tuhan Tidak Pernah Terlepas Dari Musa Sampai Pada Ujung Umur Musa Saudara Saudara Tau Bagaimana Musa Mati Ulangan 3 4 Ayat 5 Sampai 6 Lalu Matilah Musa Hamba Tuhan Itu Disana Di tanah Moab Sesuai Dengan Firman Tuhan Lalu Dikuburkannya Lah And He Burit Him Tuhan Yang Menguburkan Sendiri Mayat Musa The Only Person The Only One Orang Orang Yang Dikuburkan Dengan Tangan Tuhan Pribadi Cuman Musa Dari Awal Tuhan Sudah Menyelamatkan Musa Di Akhir Tuhan 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 Sendiri Menguburkan Orang Musa Dari Awal Tuhan Berjanji Bangsa Israel Mungkin Di Tengah Bangsa Israel Bertanya Kenapa Mesti Di Perbudak Tapi Di Akhir Mereka Masuk Ke Tanah Perjanjian Ingat Ada label Bahwa Musa Adalah Burunan Mesir Saudara Bahwa Mata Firaun Mencari Musa Untuk Dibunuh Tapi Mata Tuhan Mendapatkan Musa Untuk Diselamatkan Firaun Gagal Mendapatkan Musa Untuk Dibunuh Tapi Mata Tuhan Gak Gak Pernah Gagal Saudara Gak Pernah Gagal Untuk Menyelamatkan Orang Lain Firaun Berusaha Untuk Membunuh Musa Matanya Gagal Membuat Musa Menjadi Seorang Burunan Tapi Mata Tuhan Gak Pernah Gagal Juga Engkau Adalah Burunan Tuhan Musa Adalah Burunan Tuhan Tapi Bukan Untuk Dibunuh Tapi Untuk Diselamatkan Mata Tuhan Gagal Melihat Orang Israel Meskipun Mereka Ditanam Masih Mereka Berteriak Saudara Mata Tuhan Gak Pernah Gagal Karena Mata Tuhan Selalu Tertujuk Pada Israel Sama Seperti Kamu Saudara Untuk Kamu Dunia Ini Mencari Kamu Supaya Kamu Stress Dunia Ini Banyak Orang Melihat Kamu Mencari Kamu Untuk Menekan Kamu Untuk Menghakimi Kamu Orang Bahkan Saudara Bahkan Gereja Tapi Mata Tuhan Gak Pernah Gagal Untuk Menyelamatkan Kamu Mata Tuhan Gak Pernah Gagal Untuk Kamu Bisa Lari Dari Dia Kamu Gak Pernah Bisa Lari Dari Karena Dia Datang Matanya Gak Pernah Terlepas Dari Hidupmu Saudara Dia Datang Untuk Mendapatkan Kamu Mata Tuhan Gak Gagal Mendapatkan Kamu Supaya Kamu Beroleh Hidup Ketika Tuhan Bicara Demikian Saudara Musa Menutupi Mukanya Saudara Dia Teringat Bahwa Dia Adalah Seorang Pembunuh Ada Label Satu Lagi Pembunuh Dia Teringat Dia Gak Pantas Berada Dekat Tuhan Saudara Ini Pernah Saya Boleh Panggilkan Event Untuk Maju Di Keluaran Tiga Ad Dua Sampai Empat Belas Jadi Sekarang Pergilah Aku Mengutus Engkau Pada Firaut Untuk Membawa Umatku Orang Israel Keluar Dari Mesir Tuhan Tidak Melihat Masa Lalu Musa Tuhan Tidak Melihat Dosa Musa Bahkan Tuhan 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 Ubahkan Musa Tuhan Musa Berkata Tapi Tuhan Aku Ini Seorang Pembunuh Tuhan Berkata Apa Aku Mengutus Engkau Aku Mengutus Engkau Titel Musa Label Musa Dari Seorang Pembunuh Tuhan Ubahkan Musa Dari Seorang Pembunuh Menjadi Seorang Penyelamat Dari Seorang Yang Mengambil Nyawa Dia Menjadi Seorang Yang Memberikan Kebebasan Seorang Yang Memberikan Kedamaian Kebebasan Sama Seperti Dirimu Mungkin Masa Lalu Dirimu Adalah Seorang Pendosa Seorang Yang Sudah Berbuat Jahat Tapi Tuhan Sanggup Ubahkan Dirimu Menjadi Sebaliknya Sama Seperti Tuhan Ubahkan Musa Dari Seorang Pembunuh Menjadi Seorang Penyelamat Ayat Berikutnya Tapi Musa Berkata Kepadalah Siapakah Aku Ini Maka Aku Yang Akan Menghadap Firaun Dan Membawa Orang Keluar Dari Mesir Lalu Firmannya Bukankah Aku Akan Menyertai Engkau Inilah Tanda Bagimu Bahwa Aku Dia Mengutus Engkau Apabila Engkau Telah Membawa Bangsa Keluar Dari Mesir Maka Kamu Akan Beribadah Kepada Allah Di Gunung Ini Respon Pertama Yang Diberikan Musa Ketika Tuhan Mengutusnya Siapakah Aku Ini Who Am I Again Musa Ingat akan Label-label Dirinya Seorang Seorang Yang Ditolak Oleh Bangsa Seorang Dirinya Yang Hanya Seorang Gembala Domba Aku Ini Udah Tua Aku Ini Udah Pernah Ditolak Aku Ini Gagap Tapi Lihat Balasan Tuhan Bukankah Aku Yang Menyertai Engkau Bahwa Aku Yang Mengutus Engkau Seakan-akan Tuhan Membalas Pertanyaan Musa It's not About Who You are Bukan Who Are Moses Bukan Who Am I Bukan Bukan Siapa Aku Bukan Siapa Kamu Musa Tapi Tuhan Berkata I Am Me Ini Momen Paling Penting Dalam Hidup Musa Ini Adalah Titik Balik Hidup Musa Ketika Dia Menyadari Bukan Siapa Diriku Tapi Ketika Dia Menyadari Who Is God Who Is God Sama Seperti Diri Kita Our Life Is Not About Who I Am Is About Who God Is Apa Yang Tuhan Bisa Lakukan Dalam Hidup Apa Yang Tuhan Bisa Lakukan Dalam Kesulitan Mungkin Hari Ini Kau Berkata Aku Tidak Bisa Lagi It Not About You Mungkin Aku Gagap It Not About You Ketika Engkau Berada Di Sebuah Titik Dimana Engkau Sudah Tidak Bisa Mengambil Tindakan Apa Apalagi Untuk Menyelesaikan Masalah Remember This It's Not About Who I Am Tapi It's About Who God Is What God Can Do For Your Life Label Label Yang Ada Dalam Diri Musa Dari Seorang Yang Tertolak Oleh Bangsanya Sendiri Tuhan Ubahkan Musa Menjadi Orang Nomor Satu Label Yang Dia Sebagai Seorang Tertolak Boleh Tampilkan Slice Tuhan Mengubahkan Musa Dari Seorang Pembunuh Seorang Buronan Tuhan Ubahkan Menjadi Seorang Penyelamat Bangsa Musa Seorang Yang Asik Tuhan Terima Musa Di hadirat Musa Hanya Seorang Gembala Domba Dan Kambing Tuhan Jadikan Musa Sebagai Gembala Sebuah Bangsa Musa Seorang Yang Tertolak Tuhan Jadikan Orang Nomor Satu Israel Musa Seorang Dicari Untuk Dibunuh Tapi Tuhan Cari Musa Untuk Diselamatkan Kepahitan Kepahitan Musa Pertanyaan Pertanyaan Musa Tuhan Jawab Semua Tuhan Jawab Semua Karena Tuhan Gak Pernah Berhutang Dan Dari Kepahitan Musa Dari Kelemahan Musa Tuhan Menggunakan Kelemahan Kelemahan Engkau Kepahitan Yang Engkau Ada Untuk Membuat Panggilan Dalam Hidupmu And In The Christianity Di Dalam Kekristenan Sudara Calling Is Not Just About Doing Calling Is About Knowing Who Is Your God Siapa Tuhan Dalam Hidupmu Sudara Siapa Tuhan Dalam Hidupmu Oh Hanya Tuhan Orang Kristen Atau Engkau Mempunyai Pengalaman Pribadi Hidupmu Berubah Bukan Karena Engkau Banyak Pelakuan Hal Hidupmu Berubah Ketika Engkau Tahu Siapa Tuhan Dalam Hidupmu Siapa Tuhan In Your Personal Experience Sudara Saya Adalah Aku Aku Dalam Mas Inggrisnya I Am Lagi Firmannya Beginilah Kau katakan Tentang Israel Itu Akulah Aku I Am Musa bertanya Kepada Tuhan Siapa Namamu Katakan Ini I Am Tuhan Berkata Kepada Musa Tuhan Tuhan Tidak Menyebutkan Nama Tapi Tuhan Berkata I Am Aku Adalah Aku Siapa Siapa I am Ini Siapa I am Ini Kita lihat di perjanjian baru Sudara Boleh tampilkan Slideshow nya Jesus Say to them Surely I say to you Before Abraham Before Abraham Was I Am Therefore I say to you That you will Die In your sins For if you do not Believe that I Am Di Yohannes 13 Now I tell you Before it comes That when it does Come to pass You may believe that I Am Musa Sedang berbicara Dengan Yesus Perjanjian lama Karena Yesus Meneklaraskan dirinya Yesus adalah I am Sampai lima kali Di dalam perjanjian baru Who is Jesus Yesus is Your I am Apa yang Musa bisa dapatkan Engkau bisa dapatkan juga Tuhan Menggunakan kepahitanmu Tuhan Menggunakan rasa sakitmu To call you To call you To call you Untuk engkau yang sudah lama Hidup dalam kepahitan Tuhan memanggil engkau Tuhan memanggil engkau Kau mungkin sudah lupa Panggilanmu Tapi Tuhan gak pernah lupa Panggilanmu Kau mungkin sudah lupa Impianmu Tuhan gak pernah lupa Impianmu Saudara Tuhan akan ubahkan Tuhan sudah ubahkan Tuhan bekerja Di balik layar Untuk kamu Aku berdoa Tuhan Kau yang pulihkan Setiap kepahitan Kau yang pulihkan Setiap keadaan Kau yang tuntun kami Dari tempat yang asing Tuhan Kedalam rumahmu Tuhan Let's sing this song Bersambil Tuhan Takkan pernah ku ragu Akan setiap langkahku Dan rencanaku Bersambil Tuhan Bersambil Tuhan Takkan pernah ku takut Akan masa depanku Karena engkau Bersambil Tuhan Sebab engkau Tuhan Yang selalu berjalan Bersambil Tuhan Bersambil Tuhan Bersambil Tuhan Bersambil Tuhan Tak sedetik pun Engkau pernah Bersambil Tuhan Meninggalkanku Meninggalkanku Sebab engkau Tuhan Bersambil Tuhan Bersambil Tuhan Bersambil Tuhan Bersambil Tuhan Untuk engkau Yang hari engkau Mempertanyakan Panggilan Untuk engkau Yang bertanya Mengapa Tuhan Diam Dalam hidup Untuk engkau Yang bertanya Mengapa Lama sekali Tuhan Tuhan Gak pernah Gak pernah Lepas Dari engkau Tuhan Memanggil Engkau Tuhan Memakai Engkau Tuhan Mengubahkan Setiap Kepahitanmu Menjadi Panggilan Dalam hidupmu Tuhan Akan Ubahkan Setiap Kepahitan Setiap Air mata Setiap Pertanyaan Menjadi Suka Cita Menjadi Pernyataan Tuhan Yang bold Menjadi Pernyataan Tuhan Yang nyata Dalam hidupmu Mari Angkat Dua tanganmu Saudara Bawah Hanya Damai Sejahtera Tuhan Mungkin Gak berjanji Langit Selalu Biru Tuhan Mungkin Gak berjanji Gak akan Badai Dalam hidupmu Tapi Tuhan Berjanji Aku Aku akan selalu Bersamamu Dan terima Berkat Ini Berkat Yang tidak Akan Pernah Meninggalkan Engkau Bahwa Dia Akan Selalu Bersamamu Ketika Engkau Sadar Bahwa Dia Ada Bahwa Dia Sungguh Nyata Kau Akan Merasakan The Everlasting Peace Damai Sejahtera Yang Terus Menerus Yang Tidak Bisa Digantikan Oleh Apapun Dari Dunia Ini Dan terima Berkat Ini Berdoa There Will be A healing Damai Sejahteramu Yang Menyembuhkan Kami Yang Menyembuhkan Setiap Kepahitan Setiap Kesakitan Kami In the name Of Jesus I pray Amen God bless you Saudara Kita Pertemu Next week Happy Sunday God bless you all God bless you